Halo Sobat Medkom, ketemu lagi sama Olga Agata di Kepo Ini belakangan ya gara-gara lagi pandemi, ternyata kasus pernikahan anak di bawah umur tuh jadi meningkat Nah ini tuh banyak banget lah pro kontranya, topik-topik yang dibahas juga seputar hukum, kesehatan dan lain-lain Nah khusus di Kepo kali ini, aku pengen ngobrolinnya justru dari sisi kesehatan nih Makanya udah barengan sama dokter Yeni Danasari SPOG yang bakal jelasin lebih dalam, kenapa sih ini tuh bahaya gitu ya Udah barengan sama Olga disini nih dokter Yeni-nya, halo dok Hai, apa kabar? Baik, dokter gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, terima kasih Iya, jadi gini dok kayak tadi yang udah aku omongin Ini kan kalau berdasarkan undang-undang sebenarnya yang dikategorikan di bawah umur Itu kalau pria 19 tahun, wanita 16 tahun gitu kan Nah mungkin yang bikin orang bertanya-tanya emang kenapa secara kesehatan, kok nggak boleh gitu Ada faktor apa aja sih dok yang sebenarnya membahayakan? Ya, jadi ya kalau untuk menurut BKKBN memang kalau usia yang terbaik untuk usia menikah adalah 21 tahun ke atas ya Kita disini berbicara wanita ya, karena memang pada usia tersebut sudah terjadi kematangan seluruhnya ya Mungkin dari, kita tidak bisa berbicara tentang hanya medis terpisah dengan psikologi, dengan sosial ekonomi Itu jadi satu hal yang tidak bisa dipisahkan, semuanya akan harus menjadi satu Nah disini memang pernikahan di bawah 21 tahun kita harus ekstra hati-hati Karena apa? Organ-organ reproduksi dia sendiri juga belum mampu atau belum siap secara ukurannya ya Panggulnya masih sempit, belum berkembang Kemudian mungkin secara mentalnya juga ya Kita lihat anak-anak sekarang walaupun tidak bisa diukur secara usia ya kalau kedewasaan seseorang Tapi ya kita tidak bisa memungkiri bahwa memang dengan usia-usia yang relatif lebih muda ya Kematangan jiwanya juga belum, bahkan dia harus menanggung begitu sulitnya ya Mengurus suaminya mungkin, kemudian nanti terjadi kehamilan Mengurus, kehamilan itu tidak mudah sama sekali ya Apalagi di semester pertama ada mual, muntah, emosi yang labil Apa iya, anak semuda itu dia siap dengan keadaan-keadaan yang sulit Ya tentunya belum matur secara kejiwaan juga Nah suaminya sendiri apakah siap menghadapi seorang istri ya yang kalau pacaran aja ngambek-ngambekan terus Berantem terus, nah ini harus ngadepin orang yang hormonalnya kayak rollercoaster up and down Gak ada apa-apa nangis, diomongin kena sedikit apa salah sedikit nangis, teriak-teriak Apa iya secara emosional mereka sudah mampu untuk melaksanakan itu atau menjalani itu ya Rasanya amat sangat sulit, bahkan kalau saya setiap pagi, setiap hari ketemu Bahkan yang sudah dewasa saja, pria ya, dewasa pria aja ngeluhnya banyak banget Aduh dok, sensitif banget, aduh dok kok begini sih hamilnya Aduh dok, gitu-gitu melulu, aduh-aduh melulu Bagaimana dengan yang muda ya, begitu juga dengan yang wanita cukup dewasa di atas 21 tahun Ya, kok begini sih dok, badan saya sakit, saya gak bisa makan, apa Ya, yang tua, yang lebih matur aja begitu, gimana yang lebih muda ya Tapi memang bahayanya sendiri akan terjadi kalau misalnya kehamilan dengan usia muda Adanya risiko terjadinya prematur, karena mungkin secara nutrisi juga belum bisa mengatur dengan baik Secara aktivitas juga masih pengen aktivitasnya biasa aja gitu ya Nah, kemudian ada risiko mungkin terjadinya, apa namanya, melahirkan secara tindakan ya Karena panggul yang sempit tadi, mungkin bayinya juga relatif lebih besar daripada ukuran panggulnya Jadi harus melaksanakan operasi, ya risiko itu juga banyak Dan kemudian bagaimana dengan anak-anak yang mungkin tidak mendapatkan fasilitas Yang mungkin tidak sebaik di Jakarta, misalnya di daerah misalnya Ya, maksudnya risiko perdarahan pada pasca persalinan atau pada saat persalinan mungkin Mungkin agak dipaksakan ya Atau mungkin ada sesuatu yang dia simpan atau malu ya Mungkin merit by accident mungkin ya itu ya Yang seperti itu mungkin tidak mendapatkan fasilitas kesehatan atau edukasi-edukasi yang benar gitu Risiko terjadi perdarahan Belum lagi risiko-risiko perawatan bayi ya Karena memang menurut survei demografi Persalinan pada remaja ya itu menyumbang angka kematian cukup tinggi ya Jadi dibandingkan dengan usia di atas 21 tahun gitu Mungkin kalau kita bisa bagi nih ya dok ya Tadi kan prosesnya ada banyak tuh dok Dari mulai sebelum kehamilan, habis kehamil, habis melahirkan gitu kan Dan yang di garis bawah itu berkali-kali disebutkan kalau kondisi fisiknya belum siap gitu Mental dan fisik ya Belum lagi silahkan ekonomi Apa iya anak umur sih itu sudah bekerja gitu kan Kemudian untuk membiayai sehari-hari Membiayai biaya persalinan ya Tentunya itu biayanya cukup besar ya Nah itu tuh hanya terjadi pada wanita saja Atau sebenarnya di pria juga sih dong Kalau dari sisi fisiknya ya Kalau menangkan dua-duanya Dan finansial juga gitu Kalau laki-laki sudah akil balik Saya rasa beberapa pun usianya Ya usia remaja sudah mampu menghamili Nah ini dari Departemen Kesehatan Kementerian Kesehatan juga menyebutkan bahwa Kalau mengadakan edukasi atau apa Tidak banyak anak-anak yang mengerti Bahwa berhubungan satu kali pun bisa terjadi kehamilan gitu ya Mereka sering banget dinayai Anak-anak umur 14 tahun, 13 tahun Di bawah ibunya bilang Donk anak saya makin gendut nih Udah gak mens 4 bulan, 6 bulan Pas diperiksa bayinya udah loncat-loncat gitu di USB Udah gede banget gitu ya Jadi mereka gak ngerti Pasti dinayai Jadinya enggak kok Ini ujung-ujungnya enggak sekali aja kok Nah sekalipun bisa jadi kehamilan Mereka lebih menyerap edukasi Tentang terjadinya penuluran seksual Atau HIV Dibandingkan kemungkinan terjadinya kehamilan Pada usia remaja Nah itu yang mereka tidak tahu Itu yang harus kita edukasi terus Bahwa kalau wanita sudah menstruasi Laki-laki sudah mulai akhir balik Mungkin dia tahunya mimpi basah gitu ya Nah itu sudah mungkin bisa terjadi kehamilan Jadi harus jiwa yang menggelora di usia muda ya Jadi kita bekali lagi anak-anak kita secara agama dari rumah Secara edukasi Jangan semuanya dianggap tabu ya Karena tidak mendapatkan pengetahuan yang cukup Dari rumah Ya kepo-kepo tahu Searching-searching Apa yang pengen dia search aja kan gitu Terus mendapatkan literatur pun Apa yang pengen dia tahu gitu Bertentangan dengan keinginan dia Merasa tidak aman Dia enggak baca Dia skip aja gitu Ya kan sebagian besar dari kita begitu ya Kalau sekiranya enggak Enggak sesuai dengan hati kita Atau apa yang kita cari Ya kita skip aja Enggak mau dengar Enggak mau baca lagi Nah itu yang harus kita hati-hati sih Nah pada misalnya nih Orang udah menikah di usia muda Kemudian hamil gitu ya dok Itu kan tadi dokter bilang Meningkatkan prematur Pendarahan dan lain-lain Betul Kalau udah terlanjur gitu tuh Apakah bisa dicegah Atau kayak yaudah Enggak ada pilihan lain gitu dok Ya kalau sudah terlanjur hamil Ya tentunya kita rawat dengan baik ya Adikasi edukasi yang kita lakukan Selama kehamilan Itu pun juga penting Karena ini juga menyangkut Kan masa depan sih bayinya juga Nutrisinya cukup baik Emosional ibunya dijaga Ya bagaimana keadaan sosial ekonomi dia Pastikan dia Teman-temannya masih pada ngemol Masih bergaul Sementara dia enggak mungkin Perutnya udah mulai besar Nah kita pastikan secara psikologis Dia juga baik ya Dia merasa nyaman dengan kehamilannya Menerima kehamilannya Walau mungkin belum siap ya Kecuali memang ada Pernikahan dini mungkin ya Mau enggak mau dia harus siap dengan itu Tapi ya pastinya kepengen lah ya Secara psikologi mungkin ya ada rasa tertekan Atau malu Mungkin seperti apa Nah itu yang harus kita jaga Nah kalau untuk persalinan Biasanya memang anak-anak dengan usia remaja Kehamilan remaja Biasanya kita sarankan untuk Dilakukan Apa namanya Tindakan operatif biasanya Tapi tergantung juga dari ukuran bayi Tergantung dari Ya fasilitas kesehatan juga harus memadai Betul ya Tapi kalau bisa lahir-lahir rumah sakit Yang memiliki fasilitas yang cukup lengkap Ya karena risikonya sangat besar Pada anak-anak usia remaja ini Untuk Pada proses persalinannya sendiri Oke kalau berdasarkan data dok Perbandingan antara yang melahirkan Di atas 21 tahun Sama yang di bawah umur itu Risikonya tuh berapa persen sih dok Maksudnya kayak Oke kalau misalnya yang di atas 21 tahun Risiko meninggalnya berapa Kalau di bawah 21 tahun berapa gitu dok Ya kalau misalnya Pada survei demokrasi kesehatan Indonesia nih ya Tahun 2012 Hanya disebutkan bahwa Angka kematian bayi Atau neonatal Atau post neonatal Pada ibu yang berusia kurang dari 20 Dikatakan lebih tinggi Dibandingkan dengan ibu Usia 20 sampai 39 tahun Tapi persentasenya Tidak disebutkan disini Ya Cuman memang Pengetahuan Kesehatan reproduksi remaja aja nih Ya Yang dapat dilihat Hanya 35 persen remaja perempuan Dan 30 persen remaja laki-laki Usia 15 sampai 19 tahun Seperti yang saya sebutkan tadi Mengetahui untuk risiko terjadinya kehamilan Jika berhubungan hanya pada satu kali Gitu Ya Jadi yang lainnya belum disebutkan Angka gitu Tadi kalau misalnya lagi menonton sekarang dok Di usia-usia 16 sampai 19 tahun Banyak penasarannya Banyak pengen taunya Dan mungkin yang mereka dapatkan dari sekolah Atau lingkungannya itu kurang gitu ya Pendidikan seksualnya Baiknya itu mereka menceritakan Dimana sih dok Ya Yang terdekat ya Pastinya tanyakanlah pada ibu Atau mungkin ibu sudah mulai mendekati Anak-anaknya Kalau misalnya anaknya sudah masuk Pasal menstruasi Tentu usianya juga berbeda-beda ya Kemudian anak-anak laki-lakinya Misalnya sudah akil balik Ya Yang paling penting adalah lingkungan di rumah Kita mengajak anak-anak untuk berbicara Ya Berbicara sesuai dengan usianya Risiko-risiko dia harus sudah tahu Jangan orang tua merasa itu tabu untuk dibicarakan Ya Jadi ini kesalahan dari kita juga Kalau kita merasa bahwa Itu belum perlu Itu tabu Ibunya sendiri malu untuk berbicara dengan anaknya Atau Ayah Apa namanya Berbicara dengan anak laki-lakinya Gitu Nah itu sangat penting menurut saya Nah Jangan sampai dia mendapatkan informasi yang salah Seperti saya tekankan tadi Dia hanya mencari informasi apa yang dia butuhkan Sekiranya ada informasi yang bilang Tidak boleh melakukan hubungan sesuatu Ya dia skip Dia gak mau baca Ya Risiko-nya dia gak mau baca lagi Dia gak akan mengambil apa dan bagaimana Kenapa harus tidak boleh Begitu Ya Atau risikonya tinggi karena apa Mungkin dia akan lebih mendengar temannya Ah kemarin gue gak apa-apa tuh Gitu Ya Nah itu yang lebih didengar Itu fungsinya Filternya kita dari rumah adalah seperti Oke Nah tapi Banyak juga dok Biasa orang-orang suka bilang kayak gini Kayak Ah dulu jaman nenek kamu aja Umur segini nikah Bisa tuh anaknya sebelas Gitu kan Nah itu Emang-emang Tubuh manusia berubah kah Atau gimana sih dok sebenarnya Tidak pernah berubah Tubuh manusia sama Mempunyai Apa namanya Komposisinya persis sama Kemampuannya persis sama Nenek saya pun anaknya 18 Tapi yang hidup hanya 6 Ya Jadi itu yang kita sebut Kenapa kita harus menekan Angka kematian ibu Angka kematian janin tadi ya Neonatal dan post neonatal Ya karena itu Ya Kita melihat superficialnya aja Kita kan tidak diekspos Sama berapa yang ibu meninggal ya Kalau kita tidak punya data Seperti Kemenkes Atau survei demokrasi Begini kita gak pernah kebayang Bahwa amat sangat banyak Karena Kematian ibu yang paling banyak Yang paling berbahaya Pada saat melahirkan Adalah perdarahan Pasca menahirkan Ada mungkin preeklamsi juga Atau tekanan darah tinggi Keracunan kehamilan lah Orang tahu Ya tapi kalau tidak bergerak Setiap hari kita di situ Kita gak tahu Ya Bahkan di DKI sendiri pun Angkanya masih tinggi Gimana Di gunung-gunung sana Ya Sangat tinggi angkanya Nah kita terus menekan Bahwa sampai saat ini Kita di Indonesia Masih memiliki angka Yang cukup tinggi Untuk di Asia Tenggara Ya Makanya kita tetap Sangat concern pada Ibu-ibu hamil Usia ibu hamil Perawatan kehamilan Ya Antenata care Maupun pasca Persalinan Itu tetap harus Dievaluasi Emang benar Yang sangat menggelorannya Itu harus kita tekan Dan ajak bicara Ya Nah Itu dia yang harus kembali Selalu komunikasi Hari ke hari Dengan anak Walaupun saya tahu juga Saya sendiri juga sibuk Tapi paling enggak Mungkin yang mengawasi di rumah Juga kita berikan edukasi Bersama Ngobrol bersama Yang paling penting Berangkatnya dari rumah dulu Ya Karena di luar Mungkin nanti juga guru-guru Ya Sangat banyak Program edukasi kesehatan Saya sendiri juga Selalu tur ya Sebelum ada pandemi ini Dari sekolah ke sekolah Untuk anak usia Kelas 5 SD Ya Mungkin sekitar 10 tahun Sampai anak SMP Kita berikan edukasi Tentang reproduksi kesehatan Dan disitu juga Kita juga sudah kaget-kaget Tentang Ternyata pengetahuan mereka Luas gitu Tentang hal-hal Seksual Reproduksi kesehatan Nah itu ya Kita sebagai ibu Juga harus aware Karena anak kita Sudah pinter gitu Nah yang mereka tahu Sejauh apa dong biasanya Amin Tentang apa gitu Yang mereka tahu Tentang mereka tahu Bahwa ya Mereka Menstruasi Sudah menstruasi Dan mungkin bisa terjadi Kehamilan apabila Terjadi intercourse Terus kemudian Mereka juga sudah mengerti Bahwa penggunaan kondom Seperti apa Bahkan mereka juga sudah tahu Bahwa kondom itu Ada rasa-rasanya Ada warna-warnanya Bahkan ada yang bisa Glow in the dark That's surprising ya Bener-bener Oh iya Kamu tahu itu Dan ternyata Sudah tahu ya Nah itu hal-hal Seperti itu ya Kita kalau gak utarakan Dengan ibunya Ibunya juga kaget-kaget Juga Masa sih dok Bener gak sih gitu Ini kan akses Internet juga Lebih gampang Gitu-gitu ya Kalau zaman saya dulu Soalnya kayak masih susah Duduk internet Tidak hanya internet But it's in real Realita Walaupun kita di Jakarta aja Cukup banyak ya Angka kehamilan Remajanya ya Mungkin Setiap bulan Selalu ada Kalau sudah terjadi kehamilan Kita rawat Tidak bisa kita apa-apakan Nah dari ilmu Yang mereka tahu itu Kan sebenarnya Menjadi PR adalah Gimana caranya Supaya mereka Melakukan tindakan Yang bertanggung jawab Maksudnya kayak Mencegah kehamilan Sebelum pernikahan Dan lain-lain Nah gapnya itu Dimana dok Antara apa yang mereka tahu Sama perilakunya gitu dok Ya sekarang kita luruskan aja Apa yang Apa yang mereka tahu Mereka bilang Oh no Aku cuma peting-peting Doang gitu Aku mungkin hanya Blowjob aja Tapi kita harus Kasih tahu Bahwa karena Apa namanya Tindakan-tindakan Yang Pre-intercourse itu Bisa Juga Memicu Atau Melit Mengarahkan kita Untuk jadinya intercourse Karena kan Kalau sudah Hasrat menggelora Seperti itu Kita gak tahu Gak ada Apa namanya Yang Yang Membimbing Anak dua ini Tentunya Ya bisa Sampai kemana-mana Pastinya Siapa yang bisa Stop mereka Gak ada Ya kalau Hasrat sedang Menggelora gitu Ya kemungkinan besar Akan terjadi Kesana Sampai dengan intercourse Mungkin awal Sekali dua kali Enggak mungkin Ketiga keempat kalinya Siapa yang tahu Gitu ya Karena cukup tinggi Angka Angka kehamilan Cuman kan Kalau begitu Ketauan hamil Ya Angka aborsi Juga kita masih Cukup tinggi Ya Mungkin orang tuanya Belum siap Belum mau Ya bahkan Ada beberapa Memang yang Diantarkan sendiri Orang tuanya Ya kalau itu Pastinya ke Fasilitas yang Lebih memadai Mungkin ya Seharusnya Mudah-mudahan Ya Tapi kalau yang Dua anak kecil ini Sendiri Gitu ya Pertangkap oleh Misalnya kita sebut Mungkin ada sebagai Apa namanya Calok kesehatan Gitu ya Dibawa kemana Kemana Ketempat-tempat Yang tidak Memadai Ya Atau tidak sesuai Dengan Dengan Apa namanya Standar-standar kesehatan Tentunya Banyak sekali Angka-angka Kejadian Baik kesakitan Maupun kematian Ya Itu yang harus kita Sangat hati-hati Dengan itu Gitu ya Gitu Jadi Memang Berangkatnya Edukasi Ya Edukasi sejak Dini tentang Seksual Tentang Apa namanya Reproduksi Kesehatan Ya itu Ya harus Mulai guru-guru Juga di sekolah Ya Kadang-kadang mungkin Perempuan itu Sudah Sudah tahu Gitu ya Bahwa Oh ya Kalau aku melakukan ini Kemungkinan aku bisa hamil Dan lain-lain Cuma mungkin yang jadi Permasalahan adalah Gimana caranya mereka menolak Ajakan Gitu-gitu Nah sebenarnya Gimana ya dok Kalau di posisi Mereka itu dipaksa oleh Pasangannya sendiri Atau orang-orang terdekatnya Itu gimana tuh dok Ya tentunya kita tidak Ya kita ajarkan lagi Sama anaknya Bahwa Kita jangan memberikan Kesempatan Kita masuk dalam Kesuasana Yang hanya berdua saja Misalnya Atau mungkin Ketempat yang memang Private gitu Main ke rumahnya Ternyata rumahnya Lagi sepi Ya kemudian Mungkin ke tempat-tempat Tertentu Ya jangan menciptakan Suasana gitu Yang sampai Kita jatuh Dalam keadaan Dipaksa Ya itu balik lagi Kalau keadaan-keadaan Seperti apa sih Yang misalnya Jangan sampai Kita jatuh Dalam keadaan itu Ya itu tadi Ya Ya kalau mau dibilang Gak boleh pacaran Udah gak mungkin aja Anak zaman sekarang Ya kan Ya 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 Pacarannya pacaran sehat Ya kan Perginya bareng Papa mamahnya Mungkin Ya bareng sama Temen-temennya Gak berdua-berdua aja Ya tentunya kontrol orang tua Kembali lagi Ya kontrol orang tua Seperti apa Kita tidak bisa menyalahkan Mutlak juga orang tua Karena kita di Jakarta Kita tahu banget Semua suami Istri dua-duanya Bekerja ya Untuk anak-anaknya Itu juga yang saya alami sendiri Tentunya tetap Harus ada kontrol Mungkin salah satu Ada tantenya Ada kakaknya Ada neneknya Atau neni Apa yang mungkin Bisa kita latih Bisa menjadi mata Tangan dan kaki Selama kita tidak ada di rumah Oke Nah Buat yang lagi menyaksikan sekarang Dok Apabila mereka tuh Udah terpikirkan Kayak ah udah lah Pengen nikah aja Kadang-kadang tuh Soalnya ada ini nih dok Kayak Alang bilang Nikah aja Biar masalah hidup kelar Gitu kan Nah yang gitu-gitu tuh dok Itu tuh ada gak yang Pengen disampaikan Dari dokter untuk mereka Terutama yang ingin menikah Di usia muda Atau di bawah umur Gini Jadi Apa namanya Saya bukan Pakar Pertawinan Tapi Kalau stigma Itu yang Bahwa menikah aja Urusan hidup kelar Itu salah banget Ya karena Justru menikah itu Adalah menggabungkan Dua keluarga Menggabungkan Dua hati Yang didikannya Dari rumah Dari kecil Sangat jauh berbeda Dengan kita Itu konflik Sangat besar Berapa sih Pernikahan remaja Yang bisa survive Ya Kita banyak banget Contohnya Celebrity Atau yang lainnya Ya mungkin Teman kita Tetangga kita Gak banyak Yang bisa survive Bahkan pasien-pasien Saya sendiri Kemudian dia Waktu 14 tahun Menikah Dia datang lagi Di usia 24 tahun Suaminya udah beda Yang dulu Gimana Akhirnya Ya gak bisa lah Ya iyalah Gimana mungkin Dia bisa mengurus Istri dan anaknya Sementara dia Tidak bisa Mengurus dirinya Sendiri Dia masih pengen Main sama temannya Dia belum bekerja Gak bisa memenuhi Kebutuhan Istri dan anak-anaknya Masih tergantung Orang tua Yang pastinya Terbatas Kita tidak berbicara Tentang orang-orang Yang ekonominya Di atas rata-rata Kita berbicara Tentang orang yang Pada umumnya aja Gitu ya Mayoritas Masyarakat kita Seperti yang Ya itu Ya jadi Salah banget Gitu Malah dalam pernikahan Itu sangat banyak Masalah yang mungkin Akan terjadi Ya masalah Komunikasi Masalah Apa namanya Sosial ekonomi Budaya Ya itu Sangat jauh berbeda Karena kita Datang dari dua Keluarga yang berbeda Gitu Apakah kita bisa Menerima Segalanya Ya Kebutuhkannya Ya kalau Menerima kebaikan Tentunya gampang banget Tapi menerima Segala Kebiasaan-kebiasaan Yang tadinya Kita tidak tahu Ya kemudian Kita harus Mengkup itu Untuk bisa juga Menjadi santapan Kita sehari-hari Apakah mampu Belum Tentu juga Ya Kalau kita berhubung Juga dengan itu Tadi ya dok ya Kayak kesehatan mental Gimana Kesehatan reproduksi Juga gimana Jadi memang Baiknya ya Mengikuti anjuran aja Gitu Kalau idealnya Berarti di atas 21 Usia-usia yang ideal Untuk menikah adalah Di usia 21 tahun Sampai 29 tahun Dan kalau untuk Usia yang amat Untuk kegiatan Maksudnya dari Alat reproduksi Itu tuh Di usia 20 berapa dok 21 tahun 21 tahun Sampai Menerima ke BKBN Adalah usia yang sehat Untuk terjadinya penikah Oke Ini mudah-mudahan yang menonton Jadi bisa Lebih tahu lagi Lebih Memperhitungkan lagi Untuk plan-plan yang sudah dibuat juga Siapa tahu Ada yang berniat nikah muda Tapi di bawah umur Nah ini mudah-mudahan membantu Tadi dari dokter Yeni sudah banyak menyampaikan Hal-hal yang patut Dipertimbangkan Kita mau ngecapin Terima kasih banget nih dok Pastinya buat waktunya Dan juga insight-insight menariknya Mudah-mudahan Banyak yang terbantu ya dok Ya terima kasih Sama-sama Dengan senang hati Terima kasih dok Sampai kembali ya Bye Terima kasih Itu dia Sobat Medkom Obrolan aku barengan sama dokter Yeni Mudah-mudahan bermanfaat ya Kalau suka sama videonya Silahkan dibagikan ke teman-temannya Dan juga Kalau suka Di like dong di bawah Kita ketemu lagi di episode berikutnya Dadah